Intro Pemirsa ratusan warga Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan bentrok dengan aparat kepolisian saat berunjuk rasa memprotes dampak aktivitas pertambangan di jalan menuju pelajaran JTPT Gerbang Multisejahtera. Ratusan warga pada dua desa di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan bentrok dengan aparat kepolisian saat demonstrasi memprotes dampak aktivitas tambang. Bentrokan terjadi saat dua truk bermuatan ornikel memaksa masuk ke jalan yang sudah dibelokade warga. Aparat kepolisian yang berjaga mengemankan aksi, mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau warga. Namun akibat tembakan itu warga semakin marah. Ratusan warga desa Sangi-Sangi dan Ulusawa memblokade jalan menuju pelabuhan JTPT Gerbang Multisejahtera atau GMS. Mereka menuntut pihak perusahaan segera membayarkan dampak aktivitas tambang yang sudah merusak mata pencarian mereka sebagai nelayan karena air laut sudah tercemari limbah tambang. Aksi ini akan berakhir sampai tuntutan kami dipenuhi oleh PT GMS. Tuntutan kami menuntut biaya dampak terhadap PT GMS. Karena dianggap sebagai penggerak massa dan provokator, satu mahasiswa dan dua warga diamankan personil polis Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Mutarudin Enews memberitakan. Konawe Selatan, Mutarudin Enews memberitakan. Konawe Selatan, Mutarudin Enews memberitakan.